Oke, lebih sayang Spike atau Pak Annel. Ayo, harus jujur. Oke, kalau misalnya aku bener-bener, ini aku jujur ya. Ini aku jujur sama sekali nggak ada buang-buang. Hai Heboers, kita jumpa lagi nih di live Instagramnya hebo.com bareng aku Nurul. Oke, kali ini aku akan berbincang-bincang nih sama salah satu konten kreator dengan peliharaannya. Kreator yang satu ini memiliki anjing yang begitu mengemaskan nih Heboers. Ada yang tahu nggak siapa? Ayo, siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Ezron Tarigan? Nah, Ezron dan Spike ini bergabung sebagai salah satu kreator dari Casting Asia Creator Network di bulan Oktober 2019 yang lalu nih Heboers. Halo, saya Ezron. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sibuk apa nih, Mes? Aku sih... Tadi siang baru habis meeting sama salah satu brand. Nah, hari pagi sih ngedit video YouTube aja. Oh gitu loh. Ini dia. Hi-five! Halo. Hi-five dong, hi-five. Hi-five. Mana nih hi-fiving? Gak mau. Oh biner. Oke, aku mau tanya-tanya boleh ya? Boleh dong. Oh ya, perkenalkan sebelumnya aku Nurul. Halo Nurul, apa kabar? Mas, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih? Kalau kita... Kalau kita kan sebenarnya aktif di content creating di YouTube ya. Akhir-akhir ini kita fokusnya buat konten di rumah sekarang-sekarang ini. Itu yang penting. Kita buat konten di rumah. Habis itu paling kita ngerjain konten-konten brand. Tapi masih terbatas. Jadi untuk brand-brand yang bisa kita buat, di rumah juga gitu. Jadi masih banyak sih spending nih. Boleh ceritain dong gimana sih awal mulanya punya Anjing Spike ini? Ya, jadi awal mulanya aku ketemu itu di 2014. Di 2014, di 2014. Spike di 2014. Oke. Nah itu aku ketemu sama si Spike di Bangun. Jadi orang tuanya si Spike ini dari luar negeri. Kalau dilatihnya itu berapa lama sih Mas? Kira-kira? Kalau untuk pelatihan biasanya tergantung dari jenis Anjing. Ada anjing yang dilatihnya itu udah pintar banget. Ada anjing yang ada waktu satu bulan untuk menjadi pintar. Itu tergantung. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di alaskan malamut. Kayak si Spike ya. Itu membutuhkan sekitar 2-3 bulan untuk dia tahu. Kira-kira perintah-perintahnya seperti apa gitu. Jadi beberapa waktu lalu itu ada berita tentang penganiayaan anjing yang dilakukan oleh 4 pemuda di Bali. Nah, pelaku itu diancam 9 bulan penjara. Menurut Mas, gimana sih adanya kejadian itu? Oke. Gini ya. Kalau misalnya untuk itu, aku sebenarnya bisa komen juga. Karena itu sebenarnya pro dan kontra. Tapi kalau terdapat aku, aku sih lumayan kecewa. Karena hukum yang hundungi hewan peliharaan kita di Indonesia ini. Jenis apapun hewan peliharaan kita itu masih belum terlalu jelas. Anjing adalah peliharaan yang paling sering dimiliki dan udah paling sangat umum ya. Dan hewan peliharaan yang paling umum aja di Indonesia hukumnya itu masih belum terlalu jelas gitu. Apalagi kalau misalnya kita peliharaan berjenis lain. Jadi, aku sih berharap mungkin nanti di kedepannya hukum untuk hukum untuk hewan peliharaan kita. Terutama hewan peliharaan yang banyak dipelihara seperti anjing, kucing, atau misalnya burung. Itu bisa lebih ditingkatkan lagi sih. Jadi, supaya kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, ada penanggulangan yang jelas gitu. Iya, iya benar-benar. Mas, punya pengalaman haru nggak bareng sama Spike? Oh, jelas aku punya. Coba dong ceritanya. Aku ingat banget waktu aku tahun 2014. Aku tuh sempat waktu si Spike masih umur 4 bulan. Aku tuh sempat bilang. Aku sih sempat waktu itu iseng-iseng. Misalnya aku bilang kayak Spike, nanti suatu hari cerita kita tuh bakal diingat nih sama banyak orang. Aku bilang iseng-iseng tuh. Wow. Terus? Terus? Terus ternyata 3-4 tahun setelah itu, mulai berjalan Instagram kita, YouTube. Dan orang-orang udah mulai banyak yang kenal kita. Dan kita juga jarang. Profesi. Jadi maksudnya, aku benar-benar baik bisa ngebawa kita berdua. Karena perjalanan itu benar-benar dari nol sampai ke titik ini sekarang. Itu benar-benar merupakan sesuatu yang mengharukan buat aku. Oke. Ini aku udah ambil snack-nya. Aku balik ke kamar ini. Ini boy! Sini, sini, sini. Itu apa wortel ya? Ini wortel. Spike, come on. Sit. Ih, bentar banget. Nah, itu aku suruh dia untuk naik dan duduk ke atas kursi. Dia bisa. Sebentar ya, sebentar ya. Iya, oke. Ini ada anjing-anjingnya nyokap tiba-tiba keluar. Oh. Oke. Siap. Nah, ini aku bisa nyuruh dia untuk naik ke atas kursi dan duduk di atas kursi. Hah? Kalau misalnya untuk dia, aku suruh duduk di bawah itu udah biasa banget. Ini aku suruh duduk di atas kursi. Nah, ini dia di atas kursi bisa perlu hauling namanya. Jadi ibaratnya kalau buat anjing mungkin sebutannya gonggong. Spike haul. Nah, itu dia lagi hauling. Nah, kalau misalnya dia udah berhasil, triknya kita kasih dulu hadiahnya. Nih, wortel kesukaan kamu! Wow! Wuh! 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 Oke, kita suruh pindah dia dari kursi sini ke kursi ini ya. Spike, here, here, up! Sit! 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 Wuh! Wuh! Oke, dia udah bisa pindah. Kita minta high five dulu. High five! Satu lagi. Good boy! Widur banget! Nah, aku nggak tahu dia bisa disuruh down apa nggak. Kursinya soalnya nggak muat. Tapi coba aku suruh dulu Spike. Look! Down! Kursinya udah nggak muat soalnya kan. Kalo disuruh slip. Slip! 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 Nggak mau tidur! Oke, oke, oke. Up, 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 up. Ini nih hadiah kamu nih. Mas, kan punya pacar nih. Ya. Mas, pacarnya suka cemburu nggak sama Spike? Ya. Kebetulan, Kebetulan, karena pacar aku juga suka dan suka sama si Spike. Jadi nggak, dia nggak pernah cemburu si. Jadi kita rawat si Spike bareng-bareng. Kebetulan kan, kita ada rencana untuk ini ya, kita ada rencana untuk kejenjang berikutnya. Lain aja, semoga kita bisa. Oh ya. Amin. Amin, amin. Mas, the last question. Jujur ya? Oke. Ini harus jujur nih. Oke. Lebih sayang Spike atau Pak Anjal. Wah. Ayo. Ayo. Harus jujur. Oke. Kalau misalnya. Aku bener-bener. Ini aku jujur ya. Ini aku jujur loh sama sekali nggak ada buang-buang. Oke. Aku bener-bener sama. Aku sayang dua-duanya. Oh. Satu. Pilih satu. Kalau misalnya. Nggak bisa ya. Susah ya. Ya. Kalau misalnya disuruh pilih satu banget. Aku pilih. Aduh nggak bisa kayaknya. Ya udah ya udah. Berarti dua-duanya. Sayang dua-duanya. Sayang dua-duanya. Sayang dua-duanya. Betul. Oke deh. Kayaknya segitu aja mas. Oke. Terima kasih banget ya. Udah mau like Instagram bareng aku. Nurul. Dan di Hebo.com. Terima kasih Nurul. Terima kasih di Hebo.com. Semoga sukses lo. Terima kasih mas. Saya selalu ya mas ya. Dan Spike. Bye-bye. Cepat-cepat menikah. Eh menikah. Kawin dengan Nala. Amin. Amin. Oke. Terima kasih mas. Bye. Bye. Oke. Nah. Heboers. Udah selesai. Ini kita live IG bareng Mas Edronier. Sampai sini dulu ya Heboers. Jangan lupa. Ikutin terus. Youtubenya Hebo.com. Dan. Instagramnya Hebo.com. Jangan lupa subscribe juga. Dan. Nyalain lonceng. Keep paying when. New notificationnya. Oke. Bye. Bye. Bye.